Bid'ah yang dimaksud disini adalah bid'ah yang dalam perkara gemar Bukan dalam penerapan pesawat terbaik Masuk Meskipun itu penunjang Penunjang kalian untuk sampai di pengkak-mukah terobat sana Itu udah masuk bid'ah Karena itu aslah Tadi kan sudah dikaji Tadi mengamil oleh Amruna bahwa Radun barang siapa yang mengadakan perkara baru Atas perkara ku maka terkola Nah itu yang dimaksud adalah bid'ah agama Bukan bid'ah dunia Seperti contoh pesawat terbang anda tadi Jadi gak ada sanggup rata Semua umat muslim di dunia ini mendapatkan dosa Gak ada Untuk yang dimaksud disini Ini pembahasannya kan itu Ingat Uliah plus fontas oleh Nabi Gak ada hubungannya pesawat-pesawat terbang Beliau tadi anda menjelaskan Dijelaskan oleh murid imam syafi'i Beliau adalah imam nawawi Siapakah beliau Beliau adalah Ulamak ahlu sunnah wal jama'ah Itu tadi yang anda kutip Juga perkataan beliau Padahal perkataan beliau Tidak ada di zaman Rasulullah Ku lumuh tasadir bin'ah Wa ku lumuh balalatun bin'waya Tidak ada di dunia yang cekat beliau Jadi ini yang ada juga Membuat perkaraan beliau Berarti anda melakukan suatu kesesatan yang nyata Dan jika melakukan suatu kesesatan maka Tidak ada di dunia yang menjelaskan Oke Sebelum Berarti Tidak ada Tadi pakai siapa yang anda Yang anda ambil tadi Bukan seperti itu Bagaimana tadi Oh ya Saya jawab ya Saya jawab Oke Berikan waktu saya untuk menjawab Oke Seberapa pun banyak kata yang anda ucapkan nanti Seberapa pun banyak Seberapa pun panjang kalimat anda Untuk menutup kami Itu semua adalah perkara yang baru Dan tidak ada di zaman Rasulullah Hadisnya Tadi anda menjelaskan Ku lumuh tasadir bin'ah Wa ku lumuh bin'atir bin'ah Wa ku lumuh bin'atir bin'ah Jadi Tadi anda mengguam buang bantu anda Wal asri Innal insa Nuh abdi Masri Innal hati Yang anangmu Waktu salat Wata wawasawbi ha'i Wata wawasawbi so'ben Jadi Daripada anda hanya membuat suatu perkara yang bid'ah 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 Ambil Saya jawab ya Bagaimana angkatan saya bisa pulang kalau anda sendiri ilmunya kurang Terima kasih lagi ya Sepertinya anda belum memahami konsep bid'ah ini Bukan setiap bid'ah itu berlalah Berarti kalau anda bilang begitu anda juga memayang ini perkataan tersebut Bid'ah 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 itu bukan semua bid'ah itu berlalah seperti yang anda tafsirkan seperti tadi Jadi gini kita boleh mengambil kalam ulama kita boleh mengambil pendapat ulama asalkan kalam ulama tersebut tidak lepas dari Quran dan Sunnah sedangkan Imam Shafi'i itu mau mengambil bid'ah tadi tidak lepas dari Quran dan Sunnah Nah yang bid'ah itu adalah anda yang mengambil penjelasan dari luar Quran dan Sunnah bagaimana anda bisa bertanya kalau anda sendiri melakukan hal tersebut Karena anda pun mengambil pendapatan Imam di Gadis Bawani itu nge-ubur di harua lah ya asalkan tidak keluar dari Quran dan Sunnah Imad Sulaiman Ida Berupa Napa Barang siapa yang melihat ulama dari ketergelincinannya maka yang ada hanyalah kejelekan seperti kacamata anda ini mengandang ulama kami itu menyelekan dan saya tidak terima guru saya dibina-bina seperti itu padahal kami ini jelas Ahlu Sunnah, situ yang mengaku Ahlu Sunnah padahal situ Ahlu Bit Ah Syekul Adra Imam Ibn Taymiyah berkata ada pun orang maulik dan menjadikannya acara maulik itu mendatang bahan lain begitu agung karena tujuannya adalah mengagumkan Rasulullah Allah Assalamualaikum dan itu dikini sebutnya dalam kitabnya menjemput fatwa di 23 halaman 134 mengatakan bahwa maulik adalah suatu ibadah yang besar bahananya karena mengagumkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia itu juga mengatakan bahwa tidak semua bitah itu sesat bahwa tidak semua bitah itu dolalah berarti maulik ini tadi katanya imam maka ini tidak tapi diperkuat oleh imam ibu taymiyah guru besar anda bahwa maulik ini mendapat pahala yang besar karena diperkuat oleh Allah tidak menyenangkan kur'an dan sunnah oke tapi anda mengatakan bahwa tidak semua bitah itu sesat berarti kan maulik juga tidak ada bagi kami di maulik itu sunnah karena definisi sunnah itu bila dikerjakan mendapatkan mahal jika tidak dikerjakan tidak apa-apa itu itu betul betul oh iya betul biar-betul diperkataan belum banyak masih sepintai-sepintai sepertinya anda ini salah guru masa perkataan imam al-yabi al-yumna dikata imam ibu taymiyah tidak ada imam yang tidak tidak ada berkata jaringan dikitab mungkin curanda ini saya berkata 150 anda bisa saya baca itu tadi pada zaman di maulik di nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan watihaan lah hukum tamaan wa aminan hasanan fa'a suhudrahu yamil qiyamah ma'as shodhikin wa shodhay wa shodhid itu pendapat imam al-yafi al-yumna bukan imam ibn ujah padamah itu dikitab mana sepertinya di halaman berapa bisa tidak menjawab saya dikitab rata tuntun ibn dikitab halaman 416 berkata 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 saya merasakan sini tidak ada saya selama menjadi muridnya imam imun Terima kasih 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 Terima kasih